Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik kawan-kawan pada kali ini saya akan praktek bagaimana cara topworking antara bidara arab sebagai bahan batang bawah dengan apel india atau putsa sebagai batang atas atau untuk entresnya nanti akan menghasilkan dikit apel putsa oke langsung saja kita ke pekerjaan oke kawan-kawan jadi ini seedling batang bawahnya pohon bidara ini lebih kurang usia 1 tahun kawan-kawan jadi langsung saja kita bersihkan kita potong saja kemudian kita buang kita bersihkan semuanya dan harap hati-hati karena di darah arab ini sangat banyak durinya jangan sampai mengenai tangan kita kawan-kawan oke oke oh iya sebelumnya mungkin ada sebagian kawan-kawan yang belum tahu perbedaan antara apel putsa dan bidara arab jadi ini jelas kawan-kawan yang ini yang daunnya agak lebar ini posisinya jelas kawan-kawan yang agak lebar ini adalah apel putsa atau bidara india kemudian yang daunnya agak kecil dan penuh tumbuh duri-durinya ini disebut bidara arab oke langsung kita ke pekerjaan kita bersihkan dulu entres entres yang baik ini seperti ini kawan-kawan jadi jelas posisinya dia belum terlalu coklat dia masih ada hijaunya karena pada kondisi ini biasanya untuk sambung pucuk atau sambung sisip atau top working agambiumnya lagi aktif bersihkan dulu entresnya kita cukup menggunakan dua mata sunas kemudian akan kita pasang dua entres kawan-kawan untuk jaga-jaga kalau ada satu entres yang mati masih ada satu entres lagi oke kita buka dulu jendela batang bawahnya di darah arab perhatikan kawan-kawan jelas kawan-kawan cara membuka jendelanya seperti ini kawan-kawan kemudian kita buang dan sisakan sedikit untuk menyanggah entresnya jelas kawan-kawan ciri batang bawah yang bagus kawan-kawan sebelum-sebelumnya kalau tidak salah di video saya sudah saya jelaskan itu adalah ketika kita buka kulitnya ini akan mudah terkelupas kawan-kawan dan sangat jelas sekali kelihatan agak berair dan inilah ciri-ciri dari batang bawah yang bagus kawan-kawan dengan kondisi seperti ini insya Allah nanti akan mudah untuk menyatu kemudian perhatikan cara set and rest saya masih setia menggunakan alat bantu celana saya kawan-kawan seperti ini perhatikan terjadi dengan alat bantu celana jadi dengan menggunakan alat bantu kawan-kawan dia hasilnya akan halus jelas jelas kawan-kawan kita tempelkan kemudian satu lagi kita menggunakan dua entres untuk jaga-jaga siapa tahu nantinya ada entres yang satunya mati kemudian masih ada cadangan ya kawan-kawan oke jelas cukup satu kali kemudian kemudian perhatikan kawan-kawan sebelum kita membalut menutup semua entresnya untuk pengikatan pertama untuk mengunci bekas sayatan sebaiknya kita ikat dulu ya kawan-kawan terserah kalau saya menggunakan klasik es atau bisa menggunakan taylor jadi posisinya kalau sisip top working atau apa namanya di bekas sayatan ini usahakan harus benar-benar menempel sehingga nantinya akan mudah untuk proses penyatuan antara batang bawah dan entresnya oke kawan-kawan jelas susun genteng usahakan rapat sehingga tidak ada celah untuk air hujan masuk oke selesai kawan-kawan seperti ini jelas oke kita praktekkan satu lagi biar kawan-kawan di rumah tahu kalau bidara ini sangat banyak durinya kawan-kawan harus hati-hati sampai kita kidera karena durinya usahakan cari yang permukaannya yang rata kawan-kawan biar nanti sayatannya bisa menempel terima 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 kita kunci dulu kesayatannya biar press kemudian kita rapikan kemudian kita balut kalau ini warping ya kawan-kawan warping press makanan sudah selesai kalau top working jadi ini posisinya kawan-kawan boleh ditempatkan langsung di tempat terbuka tanpa dinaungi juga boleh tidak apa-apa karena sudah kita lindungi dengan pembalut jadi insya Allah dia akan aman asalkan nantinya posisi balutan kita benar sehingga air tidak bisa masuk ke tempelan kita insya Allah nanti akan berhasil kawan-kawan dan setelah tiga minggu dari sekarang nanti tunas-tunas baru apal putusanya disini akan terubus kalau warping ini ada yang bisa jebol sendiri dan nantinya juga tidak bisa jebol sendiri kalau tidak bisa jebol sendiri jadi nanti kita bantu buka dengan pisau ya kawan-kawan tapi syaratnya nanti sudah pecah tunas dan adanya tanda-tanda keluar daun oke kawan-kawan untuk untuk hasil pekerjaan yang sudah jadi kawan-kawan bisa melihat di video saya sebelumnya semoga kawan-kawan di rumah bisa tahu cara-cara kita dan mengikuti untuk praktek sendiri di rumah oke demikian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh